Intro Baik, perkenalkan nama saya Dharmawa Ini adalah kisah nyata yang saya alami 2 tahun yang lalu Tepatnya sewaktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan apartemen Maikarta Sebagai sales marketing Sembari jadi sales, kita biasanya jaga pameran di mall-mall Tapi selalu bolak-balik Karena harus ke kantor pusat developer Buat meeting sama training Saya sendiri tinggal di Bintaro Jaya, Jakarta Selatan Kadang pagi jaga di mall Kemang, sorenya harus kelipo cikarang Hari itu, saya masih ingat Saya sedang bertugas di Hero IKPN Dekat Deplu Tanah Kusir Kita jaga pameran Nah, kebetulan di perumahan samping Hero Ada rumah nenek saya Saya tiap habis pameran biasanya nginap di rumah nenek saya Kalau besok paginya harus kelipo cikarang Di sekitar komplek rumah nenek saya Ada rumah kosong Tepatnya di seberang SD IKPN Rumah kosong ini udah lama terkenal angker Sudah bukan rahasia lagi Semua warga IKPN tahu Tentang keberadaan rumah ini Saat hari itu Saya pulang ke rumah nenek saya Bersama kedua teman saya Yang bernama Sigit dan Ratih Mereka sekedar main di sana Numpang makan atau minum Nah, di saat lagi santai Kira-kira sekitar jam 8 malam Saya menceritakan kepada Sigit dan Ratih Kalau gak jauh dari rumah ini Ada rumah kosong angker Bukannya takut Sigit dan Ratih malah ngajakin nge-vlog di rumah angker itu Wah, bagus tuan Kita bikin vlog uji nyali aja Iya, wan Nanti videonya gue yang edit deh Ah, gila Gue mana berani masuk rumah kosong begitu Nanti kalau keserupan gimana Ratih ini orangnya gak begitu percaya sama yang namanya hantu Jadi, dia berpikir gak bakal ada apa-apa Cuma suasananya aja yang seram Hantunya bisa dibuat-buat Atau dia pura-pura jadi kuntilanak Dalam hati saya Parah juga ini si Ratih Pura-pura jadi kuntilanak di rumah kosong Akhirnya saya pun punya ide Udah gini aja Gue bawa garam sama bawang Nah, di rumah kosong itu Di belakangnya kan ada pohon mangga besar Katanya sarang kuntilanaknya ada disitu Gue mau pakuin tuh pohon Terus gue gantung bawang putih sama sebarin garam di sekitar rumahnya Tugas lu, Sigit Lu rekam aja pake kamera Atau gak foto kalo ada penampakan Setelah kita sepakat Berangkatlah kita Sigit sama Rati boncengan di motor Sedangkan saya hanya berjalan kaki Sebelumnya Saya izin dulu sama nenek saya Tapi bilangnya kami keluar mencari nasi goreng Akhirnya setelah jalan beberapa blok di komplek Sampailah tepat di depan rumah kosong itu Begitu liat kondisi rumah kosong Tiba-tiba Sigit dan Rati langsung ciut nyalinya Kondisi rumah itu ada dua lantai Bener-bener ditutup rumput lebat Dan kaca sama pintunya udah jebol Di dalam keliatan gelap sekali Saat itu Saya melihat Sigit dan Rati hanya bengok Nampak tegang penuh ketakutan Melihat kondisi rumah kosong itu Saya pun menyeletuk kepada Sigit Lo giliran udah nyampe aja panik Gue di depan ajalah Lo berdua aja sama Rati tuh masuk Karena Rati yang tidak percaya sama hal-hal goib Dia cuma khawatir Kalau ada gelandangan atau preman yang tidur di dalam Akhirnya saya dan Rati mulai masuk ke dalam rumah Sedangkan Sigit menunggu di depan Sambil menjaga motor Perlahan saya dan Rati masuk ke dalam rumah kosong itu Dan saat itu Baru saja melangkahkan kaki Sudah tercium bau amis Saya dan Rati pikir Mungkin ada hewan kucing atau ular mati di sana Rati cuma khawatir Kalau ada rampok atau ular di rumah itu Dia gak mikir sama sekali dengan hantu Karena memang tak percaya Saya sendiri memang belum pernah lihat hantu Tapi saya percaya hantu itu ada Beda dengan Rati Setelah kita jalan masuk ke dalam Di dalam itu gelap sekali Sangat gelap Sempat terdengar bunyi orang yang sedang berjalan di atas Baru pas sampai di halaman belakang Si Rati langsung kabur ninggalin saya Dia takut ada gelandangan di atas rumah itu Pas terdengar bunyi seperti orang berjalan Wan gue duluan ya Gak jadi gue takut Lantas Rati pun keluar menemui si Git Kemudian mereka langsung membawa motor Dan lantas kabur meninggalkan saya Saya benar-benar jengkel saat itu Kok mereka ninggalin saya Mana di rumah kosong lagi Karena udah kepalang tanggung Saya pun menancapkan paku di pohon mangga tersebut Di bagian kiri dan kanan Atas dan bawah Saya juga menggantungkan bawang putih di sana Pohon mangga itu posisinya di halaman belakang rumah Jadi membelakangnya rumah Dan saya menghadap ke arah pohon mangga tersebut Itu posisi belakang rumah Di atasnya itu Lantai atas yang temboknya udah jebol Jadi dari bawah kelihatan ruangan atas Bahkan dari lantai atas bisa loncat keluar ke halaman belakang Ketika saya lagi menghadap ke arah pohon mangga Tiba-tiba dari atas seperti ada suara orang melayang turun ke bawah Pas itu benar-benar saya merinding Pikiran saya udah macam-macam gak keharuan Mau menengok gak berani Mau balik badan pengen lari takut Saat itu saya denger suara kecil banget Seperti perempuan tertawa Tapi suaranya sangat melengking Namun samar-samar Dan juga tercium bau amis yang sangat menyengat Tangan saya memegang sisa garam Saya yakin ada sesuatu yang berdiri di belakang saya Dan itu bukan manusia Saya pun melirik Ada sosok berbaju merah Tepat di belakang saya berdiri Lantas saya pun memberanikan diri Untuk berbalik badan Perlahan Sampai akhirnya Saya bertatap muka Dengan sosok kuntilanak merah Mukanya hancur Pucat Matanya hitam Dan giginya taring bergerigi Dia menatap saya Sambil menggoyang-goyangkan badannya Ke kiri dan ke kanan Saya melihat persis di depan mata saya Rupanya dia menggoyangkan badan Untuk menyeimbangkan badannya Karena kakinya melayang gak menapak Mukanya beneran hancur Sehancur-hancurnya Seperti jasad yang sudah membusuk Bisa dibilang Itu mayat hidup Kemudian Dia bersuara ke saya Lagi apa mas malam-malam? Sambil tertawa sinis Badan saya pun bergetar Gak bisa bergerak sama sekali Saya mau berlari Tapi dia di hadapan saya Lantas saya ingat Masih memegang garam Dan pikir saya Kalau saya gak lawan Saya akan mati disini Akhirnya Saya pun melempar garam tersebut Kemukanya Dan dia pun berteriak Sambil terbang Lalu menghilang Saya pun langsung berlari Sekencang-kencangnya Sambil berteriak Minta tolong Saat itu Saya masih mendengar Suara kuntilanak itu Tertawa keras sekali Karena suara teriakan saya Yang begitu keras Sampai-sampai Terdengar oleh Satpam Komplek Yang sedang bertugas Memutari Komplek Lalu di depan ujung sana Sigit dan Rati menunggu Saya pun lantas Menghampiri mereka Ah parah lo berdua Ninggalin gue Gue bertemu sama Kuntilanak Merah itu Sorry bro Tadi di depan Gue ngeliat Kuntilanak Merah itu Makanya gue langsung kabur Sama Rati Rati ketakutan Karena denger suara Wanita ketawa Dari atas Kemudian Sekuriti itu pun Menegur kami Mas ngapain sih Masuk-masuk rumah kosong itu Udah tau angker Nanti saya aduin loh Ke pak RW Saya kenal sama nenek kamu Rumah kosong itu Memang ada penghuninya Saya aja Nggak berani Masuk ke situ Kalian ngapain sih Akhirnya Saya Sigit dan Rati Langsung kembali Ke rumah nenek saya Dan memutuskan Untuk menginap di sana Karena besok pagi Kami harus piket Pameran ke kantor Developer Lipoci Karang Singkat cerita Pagi-pagi Setelah sholat subuh Ketua RT Datang ke rumah Nenek saya Saya Sigit dan Rati Melihat di teras Depan rumah Nenek saya Ada ketua RT Dengan nenek saya Yang sedang Mengobrol serius Setelah ketua RT Itu pulang Nenek saya Langsung masuk Kedalam Yang lantas Menegur kami Bertiga Semalam kalian Main-main Ke rumah kosong ya Tadi ketua RT Dapat info Dari sapam komplek Nanti kalau itu Kuntilanak Datang ke rumah nenek Gimana Nenek saya Memang tinggal Sendirian Namun Setiap 2 hari Sekali Anak-anaknya Seperti tante Dan paman saya Suka datang Berkunjung Saat itu Nenek saya Sepertinya khawatir Karena Kalau kuntilanak merah Biasanya mengikuti Beda dengan Kuntilanak biasa Saya pun langsung Bilang ke nenek saya Gak ada apa-apa Nek Cuma iseng aja Kedalam gak ketemu Apa-apa kok Nenek saya Hanya terdiam Namun Sambil lanjut Memasak Dan menyiapkan Sarapan untuk kami Sehabis Harapan Kita bergegas Berangkat ke Cikarang Memakai 2 motor Rute dari tanah Kusir IKPN Ke Cikarang Itu lewat Kalimalang Bisa menempuh 4 jam Maka Sepanjang perjalanan Yang ada di pikiran saya Adalah pengalaman Mengerika Yang bertemu Kuntilanak merah Semalam Sigit dan Rati Sudah saya ceritakan Peristiwa semalam Sigit percaya Tapi Rati masih belum percaya Katanya Mungkin semalam Di isengi Sama gelandangan Di rumah kosong itu Saya sih masih bodo amat Dengan mereka Mau percaya atau tidak Namun sepanjang jalan Saya terus memikirkan Pengalaman tersebut Akhirnya Sampailah kami Di Lipo Cikarang Setelah 4 jam Lebih perjalanan Saya sama teman-teman saya Sampai jam setengah 12 siang Di kantor Pemasaran Meikarta Di Cikarang Motor kita parkir Di belakang Nampak sedikit Seles-seles Beberapa berjejer Duduk di pintu luar Di luar itu Disamping ada WC umum Nah kebetulan Rati mau buang air kecil Ia pun langsung Terburu-buru Masuk ke dalam WC Saat dia masuk ke WC WC itu kosong Gak ada siapa-siapa Karena memang Belum banyak yang datang Dan disaat Ia sedang buang air kecil Rati mendengar Suara perempuan Yang sedang bernyanyi Di dalam bilik kamar kecil Di sebelahnya Lantas suara perempuan Yang bernyanyi itu Berubah menjadi suara tangis Rati yang mendengar itu Segera meresponnya Mbak kenapa Mbak kenapa nangis Namun Wanita itu hanya diam Dan masih melanjutkan tangisnya Karena tidak menjawab Fikir Rati mungkin lagi sedih Urusan orang lain Ia pun segera keluar dari WC itu Namun Ia menatap ke cermin Di WC yang tadi ada perempuan menangis Tiba-tiba Pintu bilik WC itu terbuka sendiri Dan sangat jelas Terlihat perempuan berdasar putih Yang sedang duduk Sambil rambutnya menutupi mukanya Yang tadinya menangis Langsung berubah menjadi tertawa Sontak Rati pun langsung kabur Dari WC tersebut Dan sejak kejadian itu Dia jadi percaya Dengan namanya hantu Rati pun langsung mengampiri kami Yang lagi mengopi sambil merokok Depan Max Kofi Bang pulang aja yuk Gue diketawain perempuan Daster putih di WC Saat itu saya dan Sigit tertawa Namun Sigit dan saya Juga sempat bertanya-tanya Sambil berpikir Jangan-jangan Hantu di rumah kosong semalam Masih ngikutin kami Kami bertiga lumayan panik juga Rati menimpal Ini terus gimana Kalau diliatin terus-terusan kayak gitu Bisa gak nyaman hidup gue Udah tenang aja Banyakin baca doa makanya Mungkin kebetulan aja kali Udah gak usah dipikirin Akhirnya kami pun melanjutkan masuk Ke ruangan untuk training Kebetulan kita sales training di bioskop Jadi layar bioskop menampilin slide materi training Karena salesnya banyak Pas saya jalan di Cinemax Corridor Ada gambar-gambar poster film Dan ada salah satu gambar poster film Hantu Indonesia Dan disana ada gambar perempuan berbaju merah Nah saat saya sedang melihat ke arah sana Entah antara sadar atau halusinasi Saya kembali teringat Wajah kuntilanak semalam Perempuan di gambar film itu pun Seakan berkedip Menatap ke saya Sambil bibirnya melebar ke samping Seperti mau tertawa Namun itu gambar Tapi terasa bergerak Saya pun sepontan langsung kabur Lalu masuk ke studio 2 Untuk memulai training Di dalam studio 2 Saya duduk sebelahan berjejer Di bangku paling belakang Bersama Sigit dan Rati Rati duduk di paling kiri Bangku-bangku di sebelahnya kosong Namun Rati melihat Disana seperti ada perempuan yang sedang duduk di pojokan Namun begitu Rati melihat ke layar Perempuan itu yang duduk di pojokan Perlahan bergeser Yang semakin lama semakin mendekat ke Rati Tapi tidak bangun Seperti kayak pindah bangku aja Lampu bioskop yang tadinya redup Saat itu dimatikan Karena presentasi slide-nya sudah mulai Trainer utamanya sudah hadir Dan saat Rati lagi santai Tiba-tiba Rati seperti merasa Ada yang menyolek tangan kirinya Dengan samar Sambil mengatakan Mbak coba lihat kesini deh Begitu Rati menengok Ia pun kaget dan menjerit Karena yang dia lihat Adalah sosok wanita yang mukanya rata Jeritan Rati tersebut Menggema di ruangan bioskop Lampu bioskop pun langsung dinyalakan Dan Rati langsung digotong karena pingsan Dibawalah Rati keluar Saya dan Sigit pun ikut ditanya Karena peristiwa ini Disangkanya kami memperkosa Rati Sampai akhirnya Rati tersadar Lalu ia menceritakan apa yang ia lihatnya Semua sales pun langsung heboh Dengan cerita Rati Lalu kemudian Rati pun pulang Dijemput oleh orang tuanya memakai mobil Supervisor saya yang bernama Bang Yuda Lantas bertanya Ada apa sih sebenarnya Kok bisa sampai lihat hantu begitu Lo diikutin atau gimana Saya dan Sigit pun akhirnya bercerita Semuanya dengan Bang Yuda Wah kalian bukan cuma diikuti sama itu mahluk Tapi kalian bertiga juga udah ditandai Maksudnya Bang Iya kalian diikuti dan ditandai Jadi kemana aja lo pergi Pasti banyak mahluk halus yang akan menampakkan wujudnya Karena sudah ada tanda di kalian bertiga Yang bisa dilihat sama mereka Eluan sama Sigit Kalian berjaga aja di res area kilometer 14 Disana ada stand apartemen kita Jaga disana Kosong soalnya Berangkat sekarang deh lo berdua Nanti gue nyusul Kita ngobrol disana nanti Lantas kami berdua pun akhirnya berangkat Dari Cikarang sekitar setengah tujuh malam Setelah kami ambil motor Maka kami berdua langsung jalan beriringan Tiba-tiba Sampai di perempatan Cibarusa Mau kepertigaan Citra Indah Arah ke Cibubut dan Bogor Disana Sigit melihat Adanya perempuan berbaju merah Yang sedang berdiri di pinggiran jalan Namun nampak membelakangi kami Aneh Tengah malam ada perempuan Di daerah yang terkenal banyak begal Namun disana Sigit gak berani berhenti Untuk melihat wajahnya Dia malah tancap gas Membawa motor tersebut Namun saat memasuki Cilengsi Motor Sigit tiba-tiba mogok Akhirnya saya yang udah di depan Melihat Sigit yang udah gak ada di belakang Langsung saya memutar balik Kenapa Git? Gak tau nih Bensin gue isi full Tapi tau-tau gak mau jalan Eh Wan Tadi gue liat perempuan baju merah Kayaknya kita diikutin deh Gue jadi kepikiran nih Kita bertiga ini diteror kayaknya Wan Yaudah besok kita bahas sama bos lah Gue juga bingung mau cari solusinya gimana Masa mesti balik lagi ke rumah kosong itu? Gak lama Sigit mengecek motor Rupanya di starter gak mau hidup Akhirnya pas disela Motornya nyala lagi Dan ketika kita mau lanjut jalan Tiba-tiba kita mendengar Suara orang yang memanggil-manggil nama Sigit Namun sayuk terdengar Tapi kami pun langsung menancap gas Kita gak mau mikirin suara tersebut Singkat cerita Akhirnya sampailah kita berdua di Ciputak Karena sudah merasa capek dan kemalaman Saya pun memutuskan menginap di rumah Sigit Yang berlokasi di belakang kampus UIN Syarif Hidayatullah Sigit ini dulunya alumni UIN S1 Jurusan Sastra Arab Di rumah Sigit Saya menginap semalam Kebetulan ada bapak dan ibunya Sigit Yang senang hati Menganjurkan saya untuk menginap Lantas saya pun diajak makan malam bersamanya Dan setelah makan malam selesai Tiba-tiba nenek saya menelpon Amed Panggila nenek saya kepada saya Iya Enin Malam ini Amed pulang ke rumah mama atau ke rumah Enin Pagar mau Enin gembok kalau kamu gak kesini Amed gak pulang Enin Nginap di rumah Sigit nih Yaudah baik-baik ya di rumah orang Pagar Enin gembok ya Sampai disini Kita sedikit beralih ke cerita nenek saya Sewaktu sehabis menelpon saya Sehabis menelpon saya Nenek saya langsung kunci-kunci pintu Sambil menggembok pagar depan rumah Saat sedang menggembok pagar rumah Tiba-tiba pintu depan rumah menutup dengan sendirinya Padahal malam itu nenek saya tinggal sendiri Tidak ada yang menemani Kemudian nenek saya pun langsung masuk ke dalam Dan ketika di dalam Nenek saya mencium aroma wangi bunga kamboja Namun dia berpikir mungkin aroma pewangi pakaian Karena habis terika baju tadi sore Waktu menunjukkan pukul 10 malam Nenek saya gak berpikir macam-macam Karena lelah Dia langsung masuk ke kamar tidur Saat tidur Nenek saya ini bermimpi Bermimpi bertemu almarhum Mbak Nining Namun di dalam mimpinya Almarhum Mbak Nining ini hanya tersenyum Mbak Nining ini rupanya penghuni rumah kosong tersebut Semasa masih hidup Beliau kenal dekat sama nenek saya Dan ketika jam 1 malam Nenek saya terbangun Dia gak begitu menanggapi mimpinya Karena dia memang sudah terbiasa Bermimpi melihat orang-orang yang sudah meninggal Malam itu nenek saya bangun Ia mau mengambil wudhu untuk sholat tahajud Setelah nenek saya ambil wudhu Ia kaget Karena melihat ada yang duduk di bangku goyang teras rumah Lantas ia pun mengintip Namun tidak ada siapa-siapa Nenek saya pun langsung melaksanakan sholat tahajud Dan setelah selesai Masih memakai mukena Tiba-tiba ada suara bangku goyang lagi di teras rumahnya Anehnya tiba-tiba lampu kedap-kedip Seperti mau koslet Dan akhirnya listrik benar-benar padam Nenek saya langsung mengambil senter dari lemari Dia pun menyorot setiap arah sambil berjalan Perlahan ke depan rumah untuk melihat teras Takutnya saklar meterannya turun Pas sampai ruang tamu Dari jendela nenek saya melihat Perempuan berbaju merah yang sedang duduk di kursi goyang Kursi goyang di teras membelakangi jendela Jadi kelihatan betul Dari belakang rambut yang panjang Dan memakai pakaian merah Nenek saya sudah yakin betul Itu pasti kuntilanak merah Gak beberapa lama Perempuan berbaju merah di kursi goyang itu menghilang Dan setelah itu Terdengar suara di belakang nenek Dari arah kursi sofa tamu Suara wanita yang sedang tertawa Nenek saya pun langsung berbalik Menyorot ke arah tersebut Dan terlihat Itu kuntilanak merah Yang terlihat persis Seperti almarhum mbak Nini Tetangganya dulu Waktu masih hidup Namun mukanya terlihat pucat Dan tatapannya tajam Hanya saja bola mata semuanya hitam Tidak seperti yang saya lihat Sewaktu di rumah kosong Yang benar-benar hancur wajahnya Lantas nenek saya pun dengan tegas berkata Siapa kamu? Mau apa kesini? Namun sosok kuntilanak merah itu Hanya mengangkat tangannya Yang menunjuk ke kursi di hadapannya Duduk Nek Aku tetanggamu Saya gak percaya kamu Nining Dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu Dan kamu bukan dia Mau apa kamu kesini? Duduk sebentar Nek Aku tetanggamu Nenek saya memberanikan diri Lantas duduk di hadapan Sosok kuntilanak merah tersebut Sambil memegang tasbi dan senter Mau apa kamu datang kesini? Cucukmu yang berkunjung ke rumah saya Setelah mengatakan itu Tiba-tiba sosok kuntilanak merah tersebut Menghilang dari hadapan nenek Lantas nenek saya pun langsung keluar rumah Dan berinisiatif Untuk melapor ke Pak RT Tapi ketika nenek saya Mau membuka pintu depan Di hadapannya Berdiri Sosok kuntilanak merah tersebut Dengan wajah yang sangat mengerikan Sambil berbicara dengan kasar Bilangin Cabut pakunya Atau mereka akan mati Sontak nenek saya pun membaca Al-Fatiha Al-Ikhlas An-Nas Al-Falak Dan ayat kursi Sambil mengusap tangan ke wajahnya Dan seketika Sosok kuntilanak merah itu pun Menghilang dari hadapan nenek Kemudian nenek saya pun Berjalan terburu-buru Ke rumah Pak RT Lalu menceritakan semuanya di sana Nenek saya pun Nggak berani pulang ke rumah Sampai pagi buta Dan semua anak-anaknya Tante dan om saya Langsung datang ke rumah nenek saya Pagi harinya Balik ke cerita saya Sehabis menelpon nenek Saya pun langsung tidur Dan terbangun keesokan paginya Saya pun langsung sarapan Bersama Sigit dan keluarganya Sehabis itu Saya dengan Sigit berbincang di depan rumah Dan membahas tentang kejadian Yang kita alamin seharian kemarin Kemudian Telepon kembali berbunyi Ternyata Itu ibu saya yang menelpon Amed lagi dimana Masih di rumah Sigit mah Hari ini pulang Nenek sakit Cepetan pulang Mama lagi di rumah nenek nih Iya mah Hari ini pulang habis kerja sorean Jangan inap lagi ya Langsung pulang ke rumah nenek Seketika telepon pun terputus Saya pun dan Sigit langsung segera mandi Dan mulai berpakaian dan siap-siap berangkat Untuk berjaga di pameran di rest area Kilometer 14 Di Tanggerang Selatan Saya bersama Sigit berangkat Sekitar pukul 9 pagi Kami berdua menjemput Ratih Terlebih dahulu Karena seperti biasa Ratih selalu dijemput dan dibonceng sama Sigit Karena Ratih tidak bisa membawa motor sendiri Kebetulan rumah Ratih searah Yaitu di Geraha Raya Selanjutnya setelah menjemput Ratih Kami pun langsung ke rest area kilometer 14 Sesampainya disana Setelah kita parkir motor Kami bertiga langsung menuju tempat pameran Tepatnya di tengah food court Di dalam Kita berdampingan Dengan sales-sales mobil Yang juga lagi pameran Sejak siang sampai sore Tidak ada kejadian apa-apa Aktivitas kami seperti biasa Jaga pameran dan membagikan brosur Karena di rest area kilometer 14 Itu tempat orang-orang dari Tangerang menuju Jakarta Atau transit sementara Waktu itu sudah menunjukkan pukul 6 sore Pas banget sewaktu maghrib Saya, Sigit, dan Ratih Kami berjaga bertiga Dan gak lama kemudian Bos Yuda datang Lalu mengajak kami untuk ke area belakang Untuk meeting tim Akhirnya bot pameran kami tinggalkan Di sebelah kami ada seorang sales mobil Yang sedang berjaga Namanya Mentari Mentari ini kebetulan Dapat jadwal sip 2 Dari jam 4 sore Sampai jam 9 malam Karena waktu sholat maghrib Mentari bersiap ke masjid Mobil pameran Expander Cross Dan Pajero Sport Dia kunci dari jauh Saya, Sigit, Ratih, dan Bos Yuda Sedang ada di kantin belakang Sambil ngopi-ngopi Dan membahas target penjualan Bos Yuda bertanya kepada Ratih Kamu sehat hari ini Gak ada ganggun apa-apa lagi kan? Gak ada bos Oh yaudah Saya yang sedang mengopi Seketika mengalihkan pandangan ke kanan Arah truk-truk Fuso yang sedang lewat Dari jauh Jelas sekali Saya melihat ada perempuan berbaju merah Yang sedang berdiri Sambil melambaikan tangan Namun sekilas Ketika ada sebuah truk lewat Dia pun menghilang Namun ternyata bukan saya saja yang melihat Tapi kali ini Bos Yuda juga melihat Karena pandangannya sama Yaitu ke arah truk-truk yang sedang lewat Saya pun bilang ke Bos Yuda Bos tadi lihat juga ya Iya Gua kirain teman lho Bukan bos Itu lebih mirip puntilanak yang gua lihat di rumah kosong Sontak, Sigit, dan Ratih pun langsung melongo dan kaget Mentari yang habis dari masjid di samping food court Balik lagi ke tempat pameran mobil Namun ia mampir sebentar ke kantin Indomie Yang ada di food court Untuk memesan Indomie dan es temanis Pelayan kantin itu pun bertanya kepada mentari Mbak jaga berdua aja hari ini ya Berdua gimana? Saya jaga sendirian kok Lah sales cewek yang di dalam mobil Pajero Sport Siapa itu? Lantas mentari pun bingung Ada sales cewek yang lagi duduk di dalam mobil Pajero Padahal mobil keduanya sudah dikunci Dari mana masuknya kalau memang ada sales? Mentari pun sambil perlahan Membalikan badan ke arah mobil Pajero tersebut Sambil bertanya Yang mana mas orangnya? Itu yang duduk di tengah Baru datang kali ya dia Namun mentari pun hanya terdiam Sambil berpikir Apa dia bawa kunci duplikat Perasaan dia saja yang pegang kunci pameran Dan itu pun masih ada di kantongnya Di saat yang bersamaan pula Kebetulan saya, Sigit dan Rati Dan juga bos Yuda balik lagi ke stand pameran Niat kami mau siap-siap beberes sebelum balik Di sana saya melihat ke arah Pajero Sport tersebut Maksudnya mau pamit ke mentari Saya bersama Sigit dan Rati Mengira mentari yang ada di dalam mobil tersebut Sambil mengetuk kaca mobil Saya pun berkata Tari, kita balik duluan ya Namun tiba-tiba Saya melihat Di sebelah kanan Justru mentari sedang berjalan ke arah kami Seketika kami pun berempat kaget Kalau mentari ada di sana Lalu siapa yang ada di dalam mobil Sambil menggelengkan kepala Memberikan kode ke kami Bahwa itu bukan seles mobil Sontak kami pun semua kaget Karena dari sunroh Pajero Sport tersebut Terbanglah keluar kuntilanak merah itu Sambil tertawa Yang membuat semua yang ada di rest area tersebut mendengar Dan melihat penampakan itu Mentari pun akhirnya jatuh pingsan Dan segera dibawa ke masjid Untuk direbahkan Bos Yuda yang turut menyaksikan peristiwa tersebut Sontak emosi Karena menganggap bahwa ini sudah kelewat batas Karena gangguannya sudah masuk kategori meneror semua orang Akhirnya dia pun berinisiatif Untuk mengajak saya Sigit dan Ratih Kembali ke rumah nenek saya Udah sekarang lu bertiga bareng sama gua balik Kita ke rumah kosong itu lagi Anterin gua jalannya ke rumah nenek luan Bos Yuda saking emosinya Dia bawa mobil dengan cepat sekali Mentari juga diajak duduk di belakang Setelah sadar Untuk diantarkan pulang Karena khawatir Gangguan kuntilanak tersebut sudah kelewat batas Setelah mengantar pulang mentari Di tengah perjalanan Bos Yuda menjemput temannya Yang punya kemampuan Namanya Kang Anom Saya pun melihat Kang Anom Memandang ke arah belakang mobil Yud Di belakang ada cewek baju putih Lagi duduk di bagasi belakang Jangan-jangan Kuntilanak merah yang tadi lagi Bukan Gua liat sih beda ya Ini jinkorin korban kecelakaan Di tol deket res area Kilometer 14 Bahaya gak bro Enggak sih Dia cuma melihat tiga teman lu ini aja Yang udah ditandain Wah sesuai perkiraan gua Lu bertiga pasti udah ditandain Singkat cerita Sesampainya di rumah nenek Ternyata disana sudah ada banyak orang Yang sedang berkumpul Ada paman dan bibi saya Ada juga pak RT dan pak RW Beserta sekuriti komplek Dan beberapa warga Bos Yuda pun berkata Malam ini harus kita usir Kuntilanak merah tersebut Bos Yuda pun menceritakan Dan semua peristiwa yang dialami kami bertiga Dari awal sampai kejadian di res area Kang Anom pun menanggapi Sekarang Wawan Sigit dan Rati Mandi ruatan dulu Pakai garam ruatan Taruh di ember Isi air Kemudian kalian guyur Dari kepala sampai semua badan Untuk menghilangkan energi negatif Dan tanda di aura kalian Selesai kami mandi Kang Anom Bos Yuda Paman saya Ketua RT dan ketua RW Beserta sekuriti komplek Langsung menuju rumah kosong tersebut Namun pak RT bilang kepada kami Kalian bertiga disini aja ya Jangan kemana-mana Lantas kami pun mengiyahkan Kang Anom pun menitip pesan sebelum berangkat Kalau si Rati sampai kesurupan Saya disuruh membajur kepalanya Dengan memakai air doa Sampai mahluk di badannya keluar Dan sesekali diusap ke wajahnya Lalu kemudian Mereka pun berangkat Ke rumah kosong tersebut Dan gak beberapa lama Benar saja Rati yang tadinya lagi duduk Ternyata langsung diam Matanya pun menatap ke saya Dengan surutan tajam Disana juga ada nenek Ibu dan tante saya yang menyaksikan Sambil berkata Awas met jauh-jauh Kayaknya kesurupan itu si Rati Lantas saya dan Sigit pun mencoba Menyadari Rati Hei Rati kamu kenapa Kamu sehat kan Namun Rati hanya tertawa Tanpa pikir panjang Saya pun mengikuti saran Kang Anom Yaitu air doa yang dia titipkan Saya bajurkan ke kepala Rati Dan saya usapkan ke mukanya Dan benar saja Rati pun langsung muntah dan sadar Kemudian ia pun lemas Singkat cerita Kang Anom Bos Yuda dan rombongan Akhirnya kembali ke rumah nenek Lalu mengatakan Kalau semuanya sudah berakhir Kuntilanak merah itu sudah diusir Rupanya Rati yang dijadikan media Untuk pengusiran makhluk tersebut Karena ternyata Pohon mangga tersebut Ditebang habis oleh Kang Anom Dan semenjak kejadian itu Semuanya pun kembali normal Dan teror Kuntilanak merah pun sudah berakhir Dan sampai sekarang Kami menjalani hidup dengan normal Tidak ada lagi teror makhluk tersebut Dan kami bertiga pun Sudah tidak lagi melihat penampakan Penampakan yang sering muncul Sekian cerita dari saya Semoga pengalaman yang berharga ini Bisa kalian petik Hikmanya Untuk tidak sembarangan Dalam melakukan sesuatu Karena akibatnya bisa fatal Bahkan bisa merenggut nyawa Terima kasih sudah mendengarkan Salam Permistisan Duniawi Salam Lestari Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.